Harapan warga Sulawesi Selatan untuk memiliki stadion tak kunjung terrealisasikan. Bahkan janji di setiap masa kepemimpinan Gubernur Sulsel hingga masa penjabat Gubernur. Di setiap pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah pokok dan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan oleh pemerintah Provinsi Sulsel dinilai hanya sebatas janji manis bulaka. Anggota DPRD Sulsel fraksi PKB Fauzi Andi Wawol mengungkap stadion yang dijanjikan Pemprov Sulsel hanya sebatas retorika dan dinilainya telah membodohi masyarakat. Selama tiga tahun anggaran pembangunan stadion dianggarkan di APBD Pokok dan APBD Perubahan namun faktanya jauh dari harapan sebab tak dimanfaatkan sedikitpun. Menurutnya hal ini perlu diketahui masyarakat luas bahwa sejak Stadion Mato Angin dirubuhkan, DPRD Sulsel dan Dispora Sulsel sudah mengelokasikan anggaran tahun 2021, kemudian tahun 2022 dan terakhir tahun 2023. Namun tidak dapat dikerjakan karena lahan yang akan digunakan tercerat sengketa hukum. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai hanya mencari selamat dengan meredam kerinduan masyarakat akan stadion. Dengan menganggarkan anggaran pembangunan namun sudah mengetahui bahwa pembangunan stadion tidak dapat dilakukan karena bermasalah hukum. Fauzi Andi Wawol pun menegaskan jika anggaran stadion itu tidak perlu lagi dimasukkan dalam APBD 2024 karena tidak akan dilakukan pembangunan. Diketahui berdasarkan catatan, sejak Stadion Mato Angin rata dengan tanah sekitar akhir 2020 lalu, rencana pembangunan Stadion Mato Angin mendapat kucuran dana Rp70 miliar di 2021 dan Rp66,2 miliar di 2022. Kendati demikian, hingga saat ini kelanjutan pembangunan tak kunjung terrealisasikan. DPRD Sulawesi bahkan menyatakan jika pembangunan Stadion Mato Angin masih menjadi prioritas pada tahun anggaran 2023 lalu dengan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp200 miliar namun lagi-lagi tak bisa dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!